Kejaksaan Negeri Surabaya resmi melakukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas pada Ronald Tanur. Selanjutnya, memori kasasi akan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk diteruskan ke Mahkamah Agung. Kejaksaan Negeri Surabaya resmi melakukan kasasi atas vonis bebas Georgius Ronald Tanur Senin Siang. Terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Sarah Afrianti ini sebelumnya difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintua Damani. Pendaftaran kasasi dilakukan 12 hari setelah putusan bebas terdakwa. Setelah mendaftarkan kasasi, selanjutnya pihak kejaksaan akan menyusun memori kasasi yang nantinya akan dilakukan ekspos kekejaksaan tinggi Jawa Timur. Selanjutnya, memori kasasi selesai akan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk diteruskan ke Mahkamah Agung. Tewasnya korban ini diakibatkan oleh adanya alkohol yang berada di dalam lambung. Itu beberapa pertimbangan yang kemarin berkenakan ketahui ya. Itu nanti kami akan formulasikan juga akan kami sampaikan di situ. Nah dari memori kasasi ini, tentunya kami berharap Mahkamah Agung nanti dapat menginfaluasi maupun melakukan koreksi atau paling bisa bisa mengambil alih putusan yang seadil-adilnya. Sebelumnya, Ronald, yang juga kekasih korban, diseret ke meja hukum dan didakwa atas hilangnya nyawa kekasihnya tersebut. Hasil rekonstruksi dengan total 41 reka adegan yang digelar selama hampir 4 jam menunjukkan terjadi penganeiaan. Tersangka menganeia korban sejak dari lift berlanjut keluar dari tempat karaoke. Pelaku lalu menganeia korban hingga menuju basement. Di basement inilah, korban terkapar tak berdaya. Usai dianeia habis-habisan oleh tersangka, dipukul dan dilindas mobil. Lalu terseret sejauh 5 meter. Ahmad Faris melaborkan untuk NET.